Intro Oke silahkan duduk Jalom semuanya Ya mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu ya Nama saya Arief Vandoko Ya saya saat ini melayani di pengembalan family sebagai coach gitu ya Saya senang sekali sih hari ini dikasih kesempatan sama Kobul ya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah AOG khususnya ya Karena gini ya saya waktu saya melihat anak-anak muda di tempat ini Itu saya melihat potensi-potensi gitu ya Saya sendiri tahun ini usia saya 45 tahun gitu ya Saya rasa mungkin kebanyakan dari teman-teman disini mungkin usianya belum ada setengahnya saya gitu ya Tapi gini Saya melihat Anak-anak muda di tempat ini gitu ya Mungkin katakanlah Saat usia 40 nanti Itu mungkin masih 20 tahun lagi gitu ya Itu saya melihat dalam 20 tahun itu Tuhan bisa kerjakan banyak hal dalam kehidupan saudara Amin Jadi apapun posisi Anda sekarang Bagaimanapun situasi hidup Anda sekarang Masa depan Anda itu masih panjang gitu ya Dalam 20 tahun Tuhan bisa kerjakan banyak hal dalam hidup saudara Amin Oke Saya minta mungkin slide-nya bisa dipasang ya Kita akan baca firman Tuhan Minta tolong slide-nya untuk bisa dipasang Ya next Oke Saya ajak kita sama-sama baca satu firman Tuhan ya Ayat firman Tuhan di Markus 4 Ayat 31 dan 32 Demikian firman Tuhan kita baca sama-sama Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi Tetapi apabila ia ditaburkan Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersalang dalam naungannya Nah waktu saya diberikan tema potensi ini ya Pertama yang langsung keingat di pikiran saya itu tentang benih Atau tentang biji itu ya Mungkin next slide bisa ditampilkan Nah firman Tuhan berkata Biji sesawi itu biji yang sangat kecil gitu ya Kalau kita lihat di gambar itu sebelah kiri memang kita bisa lihat ya itu sangat kecil Biji itu sangat kecil Tetapi dikatakan waktu ia tumbuh menjadi suatu pohon Dia bisa menjadi satu pohon yang sangat besar mengeluarkan cabang-cabang yang besar Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya Nah kita bisa lihat di sebelahnya itu pohon sesawi setelah tumbuh menjadi pohon yang besar gitu ya Nah jadi waktu saya dikasih tema potensi ini Saya langsung keingat dalam benih Saya itu tentang benih Tentang biji gitu ya Biji itu kita melihat kecil gitu ya Kadang sepertinya nggak berarti Sepertinya nggak signifikan gitu ya Biji itu kecil sekali Tapi satu hal Biji itu di dalamnya terkandung satu kehidupan Gitu ya Kalau biji sesawi Di dalamnya pasti terkandung satu kehidupan pohon sesawi Jadi mungkin secara fisik kita lihat kecil Tetapi ada satu potensi di dalam biji yang kecil itu Pada waktu dia ditaburkan Dia bertumbuh Dia bisa menjadi satu pohon yang besar Demikian juga dengan hidup kita gitu ya Saya makanya tadi saya katakan saya excited ya Bisa menyampaikan firman Tuhan ini Terutama di badak AUG Karena yang saya lihat di depan saya ini Anda ada semua ini Adalah benih-benih ilahi Amin Mungkin Anda saat ini Merasa oh saya bukan siapa-siapa Mungkin situasi saya kurang menguntungkan Begitu ya Tapi saya percaya Saat Anda menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi Di dalam diri Anda Sudah ada satu benih ilahi Amin Ya Nah saya tadi bilang Benih ini Dalam perjalanan waktu Tadi saya bilang Mungkin 20 tahun kemudian 10 tahun kemudian Tuhan bisa mengerjakan banyak perkara Dalam hidup saudara Amin Ya Jangan kita lihat Oh saat ini saya mungkin begini Begitu Tapi Rentang waktu 20 tahun itu Tuhan bisa kerjakan Banyak hal dalam kehidupan saudara Nah kita Itu yang kita mau belajar Yang hari ini ya Nah sebelumnya saya mau Ajak kita sedikit Tebak-tebakan gitu ya Saya Minta Slide berikutnya bisa ditampilkan Slide berikutnya Oke next Oke Kita tebak-tebakan sedikit ya Kira-kira tau gak Ini Siapa Fotonya siapa Siapa Pak Jokowi Oke Toba betul atau enggak ya Next slide Betul ya Jadi itu foto dari Presiden Jokowi ya Kalau kita lihat tadi Masa ABG-nya dia mungkin Kelihatannya Udah Kecil Hitam Tengengesan gitu ya Mungkin saat itu Gak ada orang Menyangka Dia akan jadi Presiden Republik Indonesia Betul ya Kita lihat lagi Next slide Satu Tokoh lagi Next Next lagi Nah Ini kalau gak tau Kebangetan Ini siapa ya Pastor Philip Ya Itu masa mudanya Ya kita lihat Next slide Nah ini Pastor Philip Amin Nah Sama tadi mungkin Terutama Pak Jokowi ya Kelihatannya Wah Tengengesan gitu ya Kurus Hitam gitu Tapi Kita jangan lihat Pada saat dia Masih remaja Ternyata Perjalanan waktu Puluhan tahun kemudian Dia bisa menjadi Presiden Republik Indonesia Betul Oke Nah Saya Pengen Ini ya Saya ngajak Teman-teman semua Mungkin Anda bisa lihat Kiri kanan Anda Teman kiri dan kanan Anda Coba diamat-amati Mukanya gitu ya Ya Mungkin Anda Ngelihat Ada yang Mukanya mungkin Tidak meyakinkan Culun gitu Misalnya ya Ada yang mungkin Wah Hitam Dekil lagi gitu ya Tapi Jangan salah ya Sama seperti Sebuah benih Tuhan masih Bisa kerjakan Sesuatu yang luar biasa Dalam kehidupan Anda Amin Nah saya ajak Sekarang Katakan ke sebelah kiri Anda Lihat mukanya Katakan ya Jangan-jangan Kamu The next Jokowi Amin Sekarang Ngomong sama Sebelah Kanan Anda Jangan-jangan Kamu The next Philip Mantova Amin Ya Nah Waktu Anda Toleh-toleh Tadi mungkin Ngelihat ya Mukanya kayak gini Mana bisa jadi Next Mili Mantova Gitu ya Tapi Jangan salah Gitu ya Tadi Pak Jokowi Juga gak meyakinkan Waktu masa mudanya ya Sama seperti Sebuah biji Atau sebuah benih Benih yang kecil Ya Sepertinya tidak berarti Tetapi Di dalamnya terkandung Satu potensi kehidupan Betul ya Begitu juga Dengan Anda semua Di momen Anda menerima Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi Anda Di dalam diri Anda Sudah ada satu benih ilah Amin Nah Siang hari ini Saya mau Kita sama-sama belajar Bagaimana Benih yang kecil ini Akhirnya bisa bertumbuh Menjadi satu pohon yang besar Bagaimana Benih yang kecil ini Akhirnya Bisa menggenapi Panggilan hidupnya Ya Walaupun dia tadinya kecil Tetapi di dalamnya Sudah terkandung Satu panggilan Untuk menjadi pohon yang besar Pohon yang berbuah lebat Amin Nah Yang hari ini Kita mau belajar ya Ada tiga hal Yang saya akan bagikan Next slide mungkin Ya Yang pertama Adalah Poin pertama Kita harus kerjakan Visi atau panggilan Dari Tuhan Kita baca sama-sama ya Ayat Firman Tuhan Di Ephesus 2 Ayat 10 Ephesus 2 Ayat 10 Mari kita baca sama-sama Dikatakan Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan ala sebelumnya Ia mau Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Ya Nah jadi Sama seperti Sebuah benih Ya Di dalam hidup kita itu Sudah ada panggilan Sudah ada panggilan Ada satu visi Ada satu visi dalam diri kita Satu tujuan kehidupan Amin Amin Nah Yang pertama Pertama-tama Sebagai satu benih Jangan sampai kita kehilangan Identitas Atau kehilangan Panggilan hidup kita Ya Kalau tadi saya bicara Anda Sebagai anak muda Mungkin Proses hidup Anda Nanti 10-20 tahun Kedepan Gitu ya Masih banyak yang Tuhan Bisa kerjakan Dalam hidup saudara Tetapi Poin yang penting adalah Di dalam proses perjalanan 10-20 tahun itu Jangan sampai kita kehilangan Visi atau panggilan Dalam hidup kita Gitu ya Kalau kita Kehilangan visi Atau pandangan Akan tujuan Maka otomatis kita Nggak akan nyampe ke sana Betul ya Kalau kita misalnya Pengen pergi dari satu tempat Ke tempat lain Kita harus tahu Tujuannya Kalau di tengah-tengah jalan Kita kehilangan pandangan Akan tujuan itu Saya yakin Akhirnya kita akan Tersesat Di tempat lain Berakhir di tempat lain Betul ya Nah Karena itu Pertama-tama Sebagai sebuah benih Kita harus Tahu Panggilan kita Kita harus Selalu Punya Pandangan Yang tidak pernah terlepas Akan panggilan itu Akan tujuan itu Di ayat Ephesus ini Di kalimat terakhir Dikatakan begini Ia mau Tuhan ya Artinya Tuhan mau Supaya kita hidup Di dalamnya Artinya Tuhan mau supaya kita hidup Di dalam panggilan itu Di dalam tujuan Dimana kita dipanggil Atau dengan kata lain Tuhan mau Supaya kita Menghidupi Panggilan itu Hari demi hari Amin Nah Itu yang pertama Sebagai Apa Benih Kita harus Tahu apa yang menjadi Panggilan kita Mungkin memang Ada dari kita yang Kemudian Bilang Oh saya tidak tahu Visi atau panggilan saya Saya belum tahu Dimana caranya Supaya saya tahu Visi dan panggilan saya Nah Saya mau jelaskan begini ya Saya percaya Kita semua sudah tahu Panggilan kita Cuman dalam hidup itu Ada visi Atau panggilan yang umum Visi umum Ada visi yang spesifik Atau visi yang sudah Dipertajam Misalnya begini Anda-anda ini Sebagai orang Kristen Sebagai anak Tuhan Sebenarnya sudah tahu Misalnya ada panggilan Untuk menjadi seorang murid Betul ya Itu panggilan Panggilannya memang Masih bersifat umum gitu ya Panggilan sebagai Seorang murid Ya Nah Tapi Mungkin memang Belum spesifik Misalnya Kayak Pastor Filip Panggilan Visinya sudah tahu Seribu gereja Dan satu juta murid Gitu ya Visinya sudah spesifik Mungkin kita belum Tapi itu juga panggilan Ada panggilan Untuk kita Menjadi seorang murid Nah Bagian kita adalah Kita mengerjakan Visi yang Tuhan Sudah singkapkan Dalam hidup kita Amin Kalau kita Dipanggil menjadi seorang murid Artinya orang yang Mengikuti Kristus Terutama khususnya Sebagai murid Di gereja Marsyaron Di Yogyakarta Kita kerjakan panggilan itu Amin Atau mungkin Sebagai Seorang pelajar Atau mahasiswa Gitu ya Saya percaya pasti Ada panggilan Supaya Sebagai seorang mahasiswa Anda Kuliah Dengan hasil yang Excellent Betul ya Itu panggilan Itu juga Visi Ya Nah Bagian kita Kita mengerjakan Visi yang sudah Tuhan singkapkan Buat hidup kita Kalau kita Kerjakan itu Tuhan akan Bawa Langkah demi langkah Tuhan akan Singkapkan Visi yang lebih Spesifik Dalam hidup kita Saya percaya dulu Pastor Philip Juga enggak lahir baru Langsung tahu Satu juta murid Seribu gereja Enggak ya Mungkin dia Pertama Tuman Oh ya Dia tahu Tuhan itu Tuhan dan Juru Selamat Sudah menyelamatkan Hidupnya dari dosa Berjalan lagi Mungkin ada satu titik Dia tahu panggilannya Dia dipanggil untuk Melayani Tuhan Sepenuh waktu Semakin spesifik Dari waktu ke waktu Betul ya Mungkin Saya kasih Sedikit ilustrasi Gitu ya Katakanlah gini Misalnya Saya Sebagai Pemimpin Sebuah perusahaan Gitu ya Misalnya saya Jadi direktur Di satu perusahaan Nah kemudian Anda Tahu misalnya Kak Ayu Kak Ayu Ngelamar nih Di perusahaan ini Ya Dia diterima Tapi dia Mulai bekerja Di level Paling bawah Ya Katakanlah Sebagai kasir Gitu misalnya ya Misalnya Nah pertanyaan saya Saya sebagai Direktur perusahaan itu Apakah saya Menceritakan ke Kak Ayu Sebagai kasir Oh visinya perusahaan itu Gini Saya jelaskan dengan gamblang Dengan spesifik Strateginya Sampai detail Saya yakin enggak Ya Saya enggak akan cerita Sama Semua karyawan Misalnya Bagian pengiriman Saya ceritain Enggak Gitu ya Tapi pada waktu Kak Ayu Dia mengerjakan tugasnya Dengan baik Ya Lambat laun Dia Naik Jabatan Dipromosikan Ya Kemudian 10 tahun 10 tahun kemudian Dia Promosi Demi promosi Akhirnya Dia menjadi Wakil Direktur Wakilnya Saya Nah Kira-kira Saya akan Ceritakan enggak Visi itu Dengan gamblang Dengan lengkap Dengan detail Strateginya Misi perusahaan Saya ceritakan enggak Pasti saya ceritakan Karena dia Tangan kanan saya Betul ya Nah Demikian juga Dalam hidup kita Sebenarnya Kalau ada yang bilang Saya enggak tahu Visi Hidup saya Sebenarnya Anda tahu Cuman Visi itu Masih umum Makanya Firman Tuhan Bilang Hati Allah Dalam perkara-perkara Kecil Tuhan akan memberikan Perkara-perkara Yang besar Dalam hidup Anda Ya Jadi Buat Anda-Anda ini Yang masih muda Kerjakan Visi Kerjakan panggilan Anda sudah tahu Semua panggilannya Menjadi murid Di gereja ini Ya Menjadi Seorang Pelajar Atau mahasiswa Untuk lakukan yang terbaik Amin Nah Saya percaya gini kok Misalnya Mahasiswa ya Oh Kayak saya sendiri ya Saya dulu Kuliahnya Jurusannya Teknik Kimia Gitu ya Terus saya kerjanya Sama sekali Tidak pernah ada hubungannya Sama Teknik Kimia Ya Nah Tapi saya percaya gini Kalau Anda Mengerjakan Panggilan Anda Sekarang Ya Anda Belajar dengan Yang terbaik Dengan Excellent Walaupun nantinya Misalnya Bidangnya Kerjanya nanti Bidangnya Tidak sama gitu ya Saya percaya Spirit of Excellence Mentalitas untuk selalu Do the best itu Itu applicable Di area manapun Di bidang apapun Betul ya Anda nanti mungkin Misalnya Kuliahnya IT gitu ya Tapi kemudian Kerjanya ternyata Dagang Bisnis gitu ya Tapi saya percaya Mentalitas untuk selalu Do the best itu Itu akan jadi Salah satu bekal Anda Utama Di bidang apapun Gitu ya Karena itu Mari kita Hidupi Panggilan Tuhan Di Ephesus tadi Dikatakan Tuhan mau Kita hidup Di dalam Panggilan itu Menghidupinya Hari lepas hari Next slide Slide berikutnya Ya Slide berikutnya Jadi itu saya tambahkan Saya tulis disana Orang yang hidupnya terarah Pada satu titik Tujuan yang jelas Lebih sangat mungkin Untuk berhasil Daripada orang-orang Yang hidupnya Tidak memiliki Arah dan tujuan yang jelas Betul ya Kalau kita punya Tujuan yang jelas Kita sangat mungkin Untuk nyampe ke tujuan itu Menggenapi tujuan itu Tapi kalau kita Hidupnya Tidak memiliki Arah dan tujuan Kemungkinan Kita akan Berakhir Di tempat yang lain Betul ya Nah Karena itu Anda-anda yang masih muda ini Mari kita Kita semua ini Kerjakan visi Tuhan Jangan Terjebak dengan Satu perkara-perkara Yang sia-sia Misalnya Kalau anak-anak muda Mungkin Jangan terjebak Dengan kemalasan Gitu ya Gak ada orang yang Sukses itu Males itu Gak ada Gak ada Tanya kalau yang Orang-orang yang jauh Lebih tua dari kalian Gak ada orang Males sukses itu Gak ada Ada orang bilang Ada hubungan erat Antara bangun pagi Dengan kesuksesan Itu betul Juga mungkin Jangan sampai Anak muda ini Terjebak Dengan apa Ada ya Satu namanya itu Peer pressure ya Apa Tekanan Dengan kelompok sebaya Mungkin kalau anak-anak muda Saya dulu waktu muda sih Gitu ya Sama temen Wah kalau gak gini Gak keren dah Kalau gini Gak gini Gak asik Gini-gini Gitu ya Nah saya percaya Hiduplah Sebagai anak muda Yang matanya itu Menuju ke visi Jangan Ngurusin Pekara-pekara Yang gak ada gunanya Itu gak ada gunanya Percaya sama saya Kalau anda sudah Dewasa Anda sudah nikah Temen yang ngomong gitu Akhirnya juga gak ada Efeknya buat hidup anda Gak pengaruh sama Sekali Buat hidup anda Gitu ya Arahkan mata ke visi Amin Nah Di Minggu depan ya Minggu depan Tanggal 6 Juni Eh Dua minggu lagi ya Dua minggu lagi Ibadah AUG Akan di Buka ibadah AUG 2 Ya 6 Juni Nah Anda-anda Bagai murid-murid Di tempat ini Kita sama-sama Kerjakan Visi yang Tuhan Panggilan itu Panggilan juga Yang sudah Tuhan kasih Amanat agung Penuhi Sebut mengizinkan Proses salib Kristus Bekerja Dalam hidup kita Ya Mari kita baca Firman Tuhannya Yohanes 12 Ayat 24 dan 25 Demikian Firman Tuhan Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jikalau biji gandum Tidak jatuh Kedalam tanah Dan mati Ia tetap Satu biji saja Tetapi Jika ia mati Ia akan Menghasilkan Banyak buah Barang siapa Mencintai nyawanya Ia akan Kehilangan nyawanya Tetapi Barang siapa Tidak mencintai Nyawanya di dunia ini Ia akan Memeliharanya Untuk hidup yang kekal Nah Jadi kalau tadi Bicara tentang Benih Ya atau biji Yang pertama Benih itu Mengandung satu Panggilan Dan kita Jangan sampai Kehilangan Panggilan itu Amin Yang kedua Nah Di ayat Firman Tuhan ini Kita tahu Supaya benih itu Akhirnya bertumbuh Menjadi satu pohon Menggenapi Panggilannya Yang pertama-tama Harus terjadi adalah Dikatakan Benih itu Harus Mati Ya Karena begini Tadi benih itu kan Di dalamnya Saya bilang Benih itu Di dalamnya Sudah terkandung Satu potensi Ilahi Betul ya Anda Yang sudah menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Di dalam Anda Ada satu benih ilahi Di dalam benih itu Ada satu potensi ilahi Tetapi Benih itu Potensi itu Itu terbungkus Oleh satu Dinding Yang keras Ya Kalau kita tahu Biji jeruk Misalnya gitu ya Di dalam Biji jeruk itu Kita tahu Ada DNA-nya Ada kehidupan Ada kehidupan Satu pohon jeruk Tetapi Biji jeruk itu Dindingnya itu Begitu keras Ya kita tahu ya Nah Demikian juga Ya Satu benih itu Supaya kehidupannya Yang di dalam Itu bisa Unleash Bisa Meluncur keluar Dinding yang keras ini Itu harus hancur Demikian juga Dalam hidup kita Supaya potensi ilahi Yang sudah ada Di dalam diri Anda Keluar Dinding itu Kalian itu Harus hancur Kalau itu Tidak hancur Dikatakan Kalau biji Tidak hancur Tidak mati Dia tetap Cuma biji Kehidupan yang Di dalamnya itu Tidak pernah keluar Anda kan tetap Menjadi orang yang sama Aroma Anda sama Dari dulu Sekarang Sampai selamanya Maka dari itu Poin kedua Saya Sebutkan Mengizinkan Proses salib Kristus Bekerja Dalam hidup kita Ya Dalam Diri kita itu Sebenarnya ada Satu Dinding yang keras Yang disebut Ego Keakuan Kedagingan Itu ya Nah Tetapi Sebenarnya Balik dinding Ego yang keras itu Ada potensi ilahi Dalam hidup Anda Ijinkan Tuhan Menghancurkan Dinding keras Ego kita Ijinkan Salib Kristus Bekerja Dalam hidup kita Amin Ya Karena kalau tidak Sebuah benih itu Kalau Dindingnya itu Enggak Krek Enggak pecah Kehidupannya Enggak keluar Dia enggak akan pernah Bertunas Apalagi bertumbuh Jadi satu pohon Ya Karena itu Di ayat 25 Dikatakan Barang siapa Mencintai nyawanya Ia akan kehilangan Nyawanya Tetapi Barang siapa Tidak mencintai Nyawanya Di dunia ini Ia akan memeliharanya Untuk hidup yang kekal Ya Jadi Jangan berkukuh Jangan kekeh Dengan ego kita Dengan kejagingan kita Ijinkan Tuhan Memproses hidup kita Anda anak-anak muda ini ya Dalam perjalanan Anda Lima tahun ke depan Sepuluh tahun ke depan Dua puluh tahun ke depan Selalu izinkan Selalu izinkan Tuhan Memproses hidupmu Biar dinding ego itu Hancur Pada saat Hancur itulah Kehidupan ilah itu Bisa keluar Selama dinding ego Enggak hancur Dia cuman tetap Satu biji Tidak akan ada buah Dalam hidup Anda Amin Ya Miliki hati yang rela Proses oleh Tuhan Next 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 Ya Saya kasih tambahan ya Satu tan Saya tulis Orang yang tidak menang Atas dirinya terlebih dahulu Tidak akan bisa menang Atas Dunia Ya Pertama-tama itu kita harus menang Dengan diri kita Dengan ego kita Ya Kalau kita enggak Pernah mau berperkara Dalam hal itu Kita enggak bisa menaklukkan dunia Pertama-tama kita harus menaklukkan Diri kita sendiri dulu Baru kita bisa Menaklukkan dunia Amin Ya Jadi Yang kedua Supaya benih itu bertumbuh Dia harus hancur Dan mati Supaya kehidupan itu Beli bertunas dalam hidup kita Ya Karena itu Miliki hati yang rela Untuk Mengizinkan proses salib Tuhan itu bekerja Dalam hidup kita Kemudian yang ketiga Next Yang ketiga Hidup bergaul dengan Tuhan Ya Kita Baca ayat firman Tuhan Masmur 1 Ayat 2 Dan 3 Dikatakan Tetapi yang kesukaannya Ialah tawarat Tuhan Dan yang merenungkan Tawarat itu Siang dan malam Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan Buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu Daunya Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Nah Yang ketiga Ini Kalau Benih itu sudah Bertunas Ya Dinding ego itu Sudah hancur Kehidupan ilahi Bertunas Dalam hidup kita Kemudian Proses selanjutnya Kita tahu ya Setelah Tanaman bertunas Dia nanti Akarnya Merambat Semakin ke dalam Batangnya Bertumbuh ke atas Ya Semakin tinggi Semakin besar Kemudian Keluar daunnya Keluar bunganya Dan akhirnya Dia berbuah-buah Semua itu Dari tunas Sampai menjadi Pohon besar Itu bicara tentang Pertumbuhan Ya Nah Kunci Untuk Pertumbuhan Yang sehat Itu seperti Di ayat ini Dikatakan Sebuah pohon Yang apa Yang ditanam Di tepi Aliran air Dia akan menghasilkan Buahnya pada musimnya Tidak layu Daunnya Dan seterusnya Ya Jadi Sebuah pohon itu Dia bisa Bertumbuh Dengan sehat Dari Bertunas Berakar Batangnya Semakin besar Dan seterusnya Sampai berbuah Kuncinya Dia itu selalu Mendapatkan Supply Supply Nutrisi Yang Konsisten Yang terus Menerus Ya Sama seperti Pohon ini Karena dia Ditanam Di tepi Aliran air Merambatkan Akar-akarnya Sampai tepi Batang air Dia Bertumbuh Dengan sehat Ya Nah Jadi Kuncinya Adalah Kita itu Perlu punya Akses Terkoneksi Dengan Sumber Kehidupan Ya Mungkin Slide-nya bisa Yang berikutnya Demikian Demikian juga Dalam hidup kita Kalau kita Mau bertumbuh Next Kalau kita Mau bertumbuh Kita harus Selalu Terkonek Dengan sumber Kehidupan Yaitu Tuhan Sendiri Begitu ya Next slide Nah Sama seperti Sebuah pohon Pengiringan kita Akan Tuhan Dan pertumbuhan kita Akan sangat ditentukan Dengan seberapa Kita terhubung Atau Terakses Ke sumber Kehidupan Yaitu Tuhan sendiri Ya Dia adalah Sungai Kehidupan Kita Ini bicara Tentang apa sih Ini bicara Tentang Misbah pribadi Dalam hidup kita Saat teduh kita Ya Jadi tidak ada Pertumbuhan Atau kehidupan rohani Yang bertumbuh Tanpa ada saat teduh Itu gak mungkin aja Ya Karena Makhluk hidup itu Gak bisa bertumbuh Kalau dia gak dapat Supply-nya Kalau gak ada Gak ada supply Kehidupannya Dia gak bisa bertumbuh Ya Sama seperti Sebuah pohon Kalau dia Gak dapat Aliran air Pasti lama-lama Dia akan Kering Dia akan mati Demikian juga Hidup kita Ya Jadi Saat teduh Atau mesbah pribadi Itu jadi Syarat mutlak Dalam hidup kita Ya Kalau Anda Ingin bertumbuh Dan sukses Mengenapi Apa yang menjadi Visi Tujuan dan Panggilan hidup Anda Membangun Disiplin Kehidupan Saat teduh Itu menjadi Syarat yang Mutlak Dia sebutnya Membangun Disiplin Kehidupan Saat teduh Karena Saat teduh Itu butuh Disiplin Kalau Kita kadang Saat teduh Kadang gak On Off On Off Gak bisa Ya Pohon Pohon Juga gak Bisa Dia kadang Dapat air Nanti Berapa lama Kering Tentunya Daunnya Akan Kering Dia lama Lama Akan Mati Ya Karena itu Itu syarat Mutlak Kalau Perlu Perlu Terkonek Terkonek Dengan sumber Kehidupan Saat teduh Adalah Sesuatu yang Mutlak Dalam hidup Kita Gak Bisa Ditawar Kalau soal itu Amin Oke next slide Next lagi Next lagi Ini saya skip aja Nah Saya Mau Nyampaikan Satu hal Lagi Terakhir Ya Hidup bergaul Dengan Tuhan Itu Memang Tidak Melulu Soal Saat teduh Itu yang Paling Praktisnya Paling Praktisnya Bisa Kita Lakukan Adalah Kita Membangun Saat teduh Kita Setiap Hari Tapi Hidup bergaul Dengan Tuhan Sebenarnya Lebih Luas Dari Itu Ya Nah Saya Ajak Kita Baca Di keluaran 20 Ayat 18 Sampai 21 Kita Baca Demikian firman Tuhan Seluruh bangsa itu Menyaksikan Buruh Mengguntur Tilat Sabung Menyapung Sangka Kala Berbunyi Dan Gunung Berasap Maka Bangsa itu Takut Dan Gemetar Dan Mereka Berdiri Jauh-jauh Mereka Berkata Kepada Musa Engkaulah Berbicara Dengan Kami Maka Kami Akan Mendengarkan Tetapi Janganlah Allah Berbicara Dengan Kami Nanti Kami Mati Tetapi Musa Berkata Kepada Bangsa Itu Janganlah Takut Sebab Allah Telah Datang Dengan Maksud Untuk Mencoba Kamu Dan Dengan Maksud Supaya Takut Akan Dia Ada Padamu Agar Kamu Jangan Berbuat Dosa Adapun Bangsa Itu Berdiri Jauh-jauh Tetapi Musa Pergi Mendekati Embun Yang Kelam Dimana Allah Ada Nah Ada satu hal yang mau saya jelaskan ya Saya sampaikan Tentang hidup bergaul dengan Tuhan ya Ayat yang kita baca ini dikeluaran Saya jelaskan konteksnya dulu Jadi ini ayat dimana Bangsa Israel Belum lama keluar dari perbudakan Mesir Kita tahu ya Bangsa Israel Di Bebaskan Tuhan Dari perbudakan Mesir Nah kemudian Setelah mereka keluar Ini Dudul Di pasal awalnya Dikatakan Allah menampakkan diri Di gunung Sinai Gitu ya Nah yang kita perlu tahu Ini semua adalah Kejadian Sebelum Ada hukum Taurat Sebelum hukum Taurat turun Sebelum ada 10 perintah Allah Jadi Sebenarnya Bangsa Israel itu Waktu itu itu Belum terlalu kenal-kenal banget Sama Tuhan Kita tahu Kalau di zaman Mesir itu Bangsa Israel itu Cuma menyebut Tuhan itu sebagai Ala Abraham Ala Isaac Ala Yaakob Bangsa Israel cuman Mengenal Tuhan Sebatas Itu alahnya Nenek moyang saya Begitu ya Nah Kemudian Setelah mereka Dibebaskan dari Mesir Ada satu momen Dimana di gunung Sinai Tuhan itu Menampakkan Menyatakan Kemuliaannya Seperti Tuhan itu Mau mengenalkan Dirinya Kepada bangsa Yang Belum terlalu Mengenal dirinya Ada ayatnya Dikatakan Kalau kamu Gini-gini-gini Kamu akan menjadi Umatku Dan aku akan menjadi Allahmu Kira-kira gitu ya Nah Tetapi Di ayat ini Kita lihat Respon dari Bangsa Israel Di ayat yang Ke-19 Dikatakan Begini ya Mereka berkata Pada Musa Engkau Saja yang berbicara Sama Kami Kamu yang Bicara sama Tuhan Nanti kamu Sampaikan Ke saya Kami akan Mendengarkan Kami akan Taat Gitu ya Jadi Tapi terus Mereka berbicara Jangan Allah Berbicara dengan kami Nanti kami mati Nah Pada waktu Tuhan mau mengenalkan Dirinya sama Bangsa Israel Mereka itu Tidak punya selera Untuk mengenal Mereka lebih memilih SOP-nya aja dah Mana Musa List-nya aja Mana 1,2,3,4-nya Mana Perintahnya Tuhan Apa sih Diringkes aja dah Buat saya Nanti saya dengerin Saya lakukan Gitu ya Tapi Kita tahu ya Kemarinnya saya Pernah Mengutip ayat Di ulangan ya Waktu itu Musa itu Bilang gini Hari ini Aku perhadapan Kepadamu Berkat atau kutuk Berkat jikalau Engkau Taat Dan mendengarkan Firman Tuhanmu Tapi kutuk Kalau kamu Tidak mendengarkan Dan tidak taat Bangsa Israel bilang Udah mana dah Perintahnya SOP-nya aja dah Mana Musa Kasih ke saya Tapi ternyata Di ulangan itu Terbukti Mereka gak sanggup Untuk taat Ya Setelah dikasih Hukum Taurat Dikasih List-nya Mereka gak sanggup Kita tahu Ceritanya Sejarah bangsa Israel Di sepanjang sejarahnya Mereka tuh Terus menerus Di padang gurun Mereka memberontak Tegar Tengku Sampai akhirnya Hampir semua Dari mereka mati Di padang gurun Kecuali Yusua dan Kaleb Lanjut Di jaman hakim-hakim Ya Habis Yusua Mati Ya warah sebentar ya Masanya hidup Yusua Habis Yusua mati Mereka Mendurhaka lagi Jatuh dalam dosa lagi Nyembah baal Diserahkan Tuhan ke Penjajahan bangsa asing Terus mereka Berteriak-teriak Minta tolong Tuhan bangkitkan hakim Dibebaskan Baru lega sebentar lagi Berbuat dosa lagi Tuhan tak Bangkitkan hakim lagi Dibebaskan lagi Itu muter gitu terus Ceritanya Dari sini saya belajar Orang yang sanggup taat Dengan perintah Tuhan Itu bukan orang yang Cuman baca Huruf-huruf mati Orang yang sanggup taat Dengan Tuhan Adalah orang yang Punya pengenalan Akan Tuhan Amin Gak bisa Mereka cuman bilang Kamu aja Musa Yang maju Kita minta matengnya aja One, two, three, four Apa Tapi nyatanya Sejarah kehidupan Bangsa Israel Membuktikan Mereka gak sanggup taat Ya Di ayat 21 Kemudian dikatakan Begini Adapun bangsa itu Berdiri jauh-jauh Mereka Gak selera Adapun bangsa itu Berdiri jauh-jauh Tetapi Musa pergi Mendekati Embun yang kelam Dimana Allah ada Waktu saya Baca Firman Tuhan ini Kata-kata Embun yang kelam itu Melompat dalam hati saya Ternyata Di embun yang kelam Itulah Tuhan Berada Embun yang kelam itu Bicara tentang apa Waktu kita masuk Kedalam embun yang kelam Kabutnya tebal Kita tuh gak bisa Melihat panjang-panjang Mungkin jarak pandang kita Cuma semeter Dua meter Tapi itulah Esensi Hidup bergaul Dengan Tuhan Hidup bergaul Dengan Tuhan Adalah hidup Oleh percaya Hidup Hidup di mana kita itu Memasrahkan hidup kita Di tangan juru selamat kita Yang mengasih kita Amin Bangsa Israel Mereka milih Huruf-huruf mati Terbukti Orang yang cuman Lihat aturan Tanpa punya hubungan Sama Tuhan Mereka selalu gagal Untuk taat Mereka tidak akan bisa Menggenapi panggilannya Demikian juga kita Tanpa hidup mengenal Tuhan Mustahil kita bisa Menggenapi Apa yang menjadi panggilan Kita Benih-benih ilahi Itu akan Mubasir Kan sia-sia Dalam hidup Ya Mengenalkan Tuhan Itu bicara Tentang embun yang kelam Dimana kita Berjalan bersama Tuhan Dengan hidup yang Percaya Kepada dia Memasrahkan hidupnya Di tangan Juru selamat kita Yang terkasih Yang mengasihi kita Amin Ya Nah Buat Anda-Anda semua Anda masih muda Ya Masa depan Anda masih Sangat panjang Kalau Tiang hari ini Ada satu hal yang Boleh saya sampaikan Boleh saya bagikan Adalah Anda punya Benih ilahi Letakkan Benih itu Di tangan Juru selamat Anda Yang terkasih Dia akan Sanggup Mengerjakan Banyak hal Banyak perkara besar Dalam hidup Anda Jika Anda Jika Anda Di masa muda Anda Anda Meletakkan Benih kehidupan Anda itu Di tangan Juru selamatmu Yang mengasihimu Dia akan Bawa engkau Menggenapi Panggilan hidupmu Engkau akan Mengerjakan Perkara-perkara besar Dalam hidupmu Amen Saya undang Petugas Praise and Worship Untuk naik Terima kasih Terima kasih